Yang nomor bira Nomor 1 tersebut dulu 1, 2, 3 Selamat sore ibu, maaf mengganggu waktu ibu sebentar Kami dari sekolah sampai negeri satu mandiraja Mendapat tugas untuk mewawancarai ibu Apakah ibu bersedia? Ya, silahkan Maaf terlebih dahulu Kami ingin tahu siapa nama ibu? Nama saya Anissa Kusumawardani Biasa dipanggil Anissa Nissa atau Anspisa Pertanyaan pertama Jabatan ibu sekarang Untuk saat ini Di pemerintah desa Patak Saya menjabat sebagai sekretaris desa Sejak kapan ibu menjabat sebagai Cari atau sekretaris desa Saya menjabat sebagai sekretaris desa Di desa Patak Belum cukup lama Baru sekitar 3 bulan Karena saya dilantik pada tanggal 23 Mei 2017 Dan apa saja tugas ibu sebagai sekretaris desa Untuk tugas dari sekretaris desa itu sendiri Sekretaris desa itu membantu Membantu tugas dari kepala desa Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Administrasi Dan juga lain-lain Sesuai dengan hak asal-usul desa Serta menjalankan Beberapa Administrasi Pemerintah dan pemerintah daerah Bagaimana perjalanan kadir Selama menjadi cari Perjalanan saya Kalau untuk perjalanan saya Sebagai sekretaris desa Sekretaris desa Karena belum cukup lama Perjalanan saya masih dalam tahap belajar Dan juga penyesuaian Kepada terhadap Perangkat lain Yang lebih senior Adakah kendala-kendala saat ibu menjalankan tugas Sebagai sekretaris desa? Kendala Kalau kendala Dari segi administrasi Kalau untuk dari segi administrasi Karena saya baru berjalan Belum lama Baru hitungan bulan Mungkin untuk administrasi Yang dulu Yang sebelum saya menjabat disini Mungkin saya masih Terkendala untuk Seperti Kepenudukan dan sebagainya Saya belum terlalu Terlalu Mengenal ya Terlalu memahami Tapi untuk kedepannya Saya mencoba Dan terus belajar Untuk hal tersebut Apakah harapan ibu Kedepan untuk membangun desa ini? Harapan saya Karena Beberapa program yang telah dicanangkan Salah satunya Nantinya desa pagak ini Akan Dijadikan Dijadikan desa wisata Jadi Jadi Mempersiapkan program Untuk menuju desa wisata Desa pagak ini untuk menuju desa wisata Pernahkah ibu mendapat penghargaan Saat ibu menjadi seorang cari Sekretaris desa? Kalau untuk Waktu yang sehat ini Belum 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 mendapatkan penghargaan Adakah kegiatan kursus yang ibu lakukan Selama menjadi sekretaris? Untuk kegiatan kursus Saya tidak ada Bagaimana ibu Mensejahterakan masyarakat? Mensejahterakan masyarakat? Kalau untuk Mensejahterakan masyarakat ya Kesejahteraan itu kan lebih Terkait dengan Ekonomi ya Ekonomi masyarakat Terkait itu Untuk program-program Yang sudah dicanangkan Seperti desa wisata itu Saya coba publikasikan Kepada masyarakat Dan apabila Itu sudah terwujud Desa wisata itu Sudah terwujud Maka disini Untuk Membantu Kesejahteraan masyarakat itu Sendiri akan terbentuk Karena Di desa wisata itu kan Ada beberapa sektor Yang bisa ditempati Seperti perdagangan Dan sebagainya Sehingga Kesejahteraan masyarakat Dari program yang ada Atau yang sudah nantinya akan Yang sekarang sedang Dipublikasikan Dan insya Allah Tahun depan akan Mulai Dilaksanakan Itu akan membantu Mensejahterakan Masyarakat desa pakat Bagaimana pendapat ibu Tentang desa pakat Sebelum ibu menjadi Sekretaris? Pendapat saya? Iya Kalau untuk desa pakat Karena ini masih Di pedesaan Untuk dari segi masyarakatnya itu Guyu berukun Dan untuk gotong royong Juga Partisipasinya bagus Namun dari segi Popularitas di luar Desa pakat ini Belum terlalu terpublis di luar Jadi Kalau untuk Sebelum saya Menjabat Memang Desa pakat Belum banyak yang mengenal Belum banyak yang tahu Nah harapan kami Nantinya Karena ada desa wisata Dan Nantinya juga ada publikasi Dari media sosial Dan sebagainya Desa pakat ini Akan lebih Dikenal Dikenal di luar Selain di daerah lokal Di daerah kejamatan ini Pun juga Untuk satu kabupaten pun Ada ya Ada beberapa daerah Yang tidak tahu Desa pakat Seperti itu Harapannya Ya harapannya Harapannya Nanti bisa lebih Ada yang Apa Lebih banyak yang tahu Tentang desa pakat Kalau begitu Terima kasih atas Waktu yang ibu berikan Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih atas Terima kasih atas Terima kasih atas Terima kasih atas